Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya akan menegaskan untuk mengarahkan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Deka dan Pak Prabowo. Terima kasih. Itu hasilnya dari secara bersama-sama. Dan Ibu Deka juga memberikan apresiasi kepada para agung besar, tokoh-tokoh siber susah itu yang mereka itu menyuarakan sebagai sahabat-sahabat teman-teman. Maka Ibu Deka menulis sebagai seorang warga negara Indonesia. Atribusi ini menunjukkan bahwa apa yang Ibu Deka sampaikan itu betul-betul sebagai harapan terbaik agar hakim MK dapat mengembangkan sikap kekenegarawan. Mas. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan. Jika memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, demokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertunggu dan kedaulatan kuasa. Sehingga nanti pada momentum yang tepat. Apakah dalam pertemuan itu juga ditawarkan untuk masuk pemerintahan atau ada jatah menteri juga? Pertemuan kan belum ada. Jadi terkait dengan sikap-sikap parti ke depan, tentu saja kita merupakan hal yang sangat strategis akan dibahas secara mendalam. Saat ini BDI juga melakukan mitigasi terhadap berbagai resiko-resiko ekonomi yang akan muncul. Rupiah kelemah hingga menjadi 16 ribu per dolar. Jadangan di bisak kita selama 4 bulan terakhir terperus. Dan kemudian berbagai mitigasi terhadap utang luar negeri yang sangat meningkat dan ketidakpastian berlubah. Itu semua dicermati oleh BDI Perjuangan dengan hati-hati agar tidak tercipta suatu krisis. Pak Astok, Pak. Kan sudah banyak tokoh yang hadir di sini dari kader maupun tokoh negarawan. Ada rencana Pak Jokowi mungkin hadir di sini, Pak? Ya, ini kan bisa dilihat di sana. Itu kan tidak ada open house. Jadi dihadiri oleh sahabat-sahabat ibu yang datang yang juga menunjukkan suatu komitmennya bagi Indonesia, bukan bagi keluarga. Terima kasih.